Tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum di Pengadilan Tindak Widana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan diketahui adanya keterlibatan terdakwa Ismail dalam pemenangan tender proyek tersebut. Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peringkatan Jalan Simpang Lok Pond Padang Lamo Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019. Ialah Haji Ismail Kontraktor, Insinyur Tetap Sinulingga, Kabit Binamarga, Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Suwarto, Direktur PT Naib Adipati Anom. Diketahui PT Naib Adipati Anom merupakan perusahaan yang dipakai oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut pada 22 Agustus 2022. Tiga orang saksi yang dihadirkan merupakan anggota POKJA yaitu Jafri, Agus Korniawan dan Apri Yulianti. Dalam sidang, Jafri mengatakan sebelum proses lelang, dirinya dihubungi oleh terdakwa Ismail, kemudian mengajak saksi Agus Korniawan dan menemui terdakwa Ismail di kantor terdakwa di kawasan Kebun Ceruk dan dijemput oleh orang suruhan Ismail Ibrahim. Saksi Agus Korniawan dan Jafri mengakui dalam pertemuan tersebut, terdakwa Ismail meminta agar PT Naib Adipati Anom dibenangkan dalam lelang pekerjaan peningkatan Jalan Padang Lamu. Kedua saksi mengaku tidak bisa menolak permintaan tersebut dikarenakan terdakwa Ismail alias Ma'il adalah keluarga dari Gubernur Jambi saat itu, yakni Farori Umar. Kedua saksi Agus Korniawan dan Jafri mengakui mereka diarahkan dalam dakwaan, tiga terdakwa disangkakan dengan Pasal 2, Ayat 1, Junto, Pasal 18, Ayat 1, 2, dan 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui, Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi, Farori Umar. Diketahui dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut, timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih. Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh DPKP perwakilan Provinsi Jambi.